Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu Ibu Ratna Kartika M.T.J. dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok satu akan membahas mengenai interrelasi metabolisme. Dengan anggota Ines Trinanda, Muhammad Atarik, Denis Trina Fitri Nursyamsi. Pada kesempatan kali ini, presentasi akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pencernaan, dan yang kedua adalah penyerapan. Sebelum memasuki apa itu sistem pencernaan, marilah kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari pencernaan itu sendiri. Pencernaan adalah pemencahan molekul makanan besar yang tidak larut menjadi molekul makanan kecil yang larut dalam air sehingga mereka dapat diserap ke dalam plasma darah. Sedangkan saluran pencernaan adalah selangkaian organ berongga yang bergabung dalam tabung panjang yang berputar dari mulut ke anus. Organ berongga yang membentuk saluran pencernaan adalah mulut, kerongkongan, perut, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan hati, pankreas, dan kantung embedu adalah aksesori organ dalam sistem pencernaan. Organ yang pertama adalah mulut. Pertama-tama, makanan akan dipecah di dalam mulut oleh gigi, kemudian lidah juga membantu mengecap dan menelan makanan serta mendorong makanan ke dalam tenggorokan. Air liur mengandung enzim pencernaan yang disebut amilase yang sudah mulai mencerna karbohidrat di dalam mulut. Enzim ini membagi karbohidrat menjadi unit yang lebih kecil. Kemudian, unit-unit yang kecil itu seperti bola. Bola seperti campuran makanan dengan air liur juga dikenal sebagai bolus, yang kemudian didorong ke tenggorokan oleh lidah. Amilase sendiri adalah enzim yang mengkatalis hidrolisis dari alpha-1,4-glikosidic polisacarida untuk menghasilkan leistrin, maltotriosa, dan maltosa. Contohnya, jika kita memakan strut atau kanji, di mana tersusun dari amilos dan amilopektin, amilos sendiri yaitu terdiri dari ikatan alpha-1,4-glikosidic, sedangkan amilopektin terdiri dari ikatan 1,4-glikosidic, dan 1,6-glikosidic. Amilase berfungsi untuk memecah ikatan yang ada pada ikatan alpha-1,4-glikosidic, baik di amilosa maupun di amilopektin. Kemudian, akan mengubah keduanya menjadi maltosa atau maltotriosa dan dektrin. Sebenarnya, makinas mekerja enzim alpha-amilase ini terdiri dari dua tahap. Namun, tahap pertama terjadi di mulut, yaitu dengan degrasiasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara asap. Kemudian, organ yang kedua adalah esofagus. Lumen esofagus yaitu lubang di dalam kerongkongan yang sangat fleksibel. Seperti yang lelahat pada gambar di kanan, esofagus sendiri memiliki beberapa dua lapisan otot terluar bertanggung jawab untuk gerak pelistratik. Gerak pelistratik sendiri, menurut Collins Dictionary of Medicine, adalah kontraksi dan relaksasi dinding otot dari struktur tubular seperti esofagus, usus halus, atau ureter, menghasilkan pola seperti gelombang yang efeknya adalah untuk memindahkan isinya bersamaan. Ketika makanan mencapai ujung kerongkongan, otot seperti cincin atau yang disebut sebagai sphincter, pada esofagus bagian bawah rileks dan membiarkan makanan masuk ke dalam kerut. Otot ini biasanya tetap tertutup untuk menjaga apa yang ada di dalam kerut agar tidak mengalir kembali ke kerongkongan. Organ selanjutnya adalah dinding lambung. Dinding lambung mengandung kelenjar lambung. Mereka menghasilkan lendir yang mampu melindungi lambung dari asam lambung yang disekresikan. Asam lambung diproduksi hanya dengan menciup atau melihat makanan, tetapi juga rempah-rempah dan peragangan perut menyebabkan sekresi. Ini artinya, dalam sehari, asam lambung dapat diproduksi hingga 1-2 liter. Asam lambung sendiri terdiri antara lain atas asam koridah, enzim pepsin, faktor intrisik, dan lipase untuk pencernaan lemak. Untuk penyerapan vitamin B12 diusis halus, diperlukan faktor intrisik yang diproduksi oleh kelenjar lambung. Melalui cairan lambung ini, gerakan lambung yang berlangsung kira-kira setiap 20 detik, bolus akan bercampur. Gerakan ini seperti gerakan meremas-remas. Kemudian, bolus tersebut akan membentuk campuran semi cair dari makanan yang dicernas bagian yang dikenal sebagai saim. Kemudian, di dalam lambung terdapat juga asam koridah. Komponen asam koridah mampu menghancurkan bakteri berbahaya. HCL dalam lambung akan mendendenturasi protein makanan pada pH lambung 1-2. Lambung juga mensekresikan pepsinogen yang akan diaktifkan oleh asam untuk menjadi pepsin. Pepsin sendiri stabil dan aktif pada pH 1-2. Pepsin kemudian menghidrolisis beberapa ikatan peptida pada protein yang terdenaturasi sehingga menjadi pelopeptida yang lebih kecil. Untuk ilustrasinya sendiri dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Kemudian, di lambung juga terdapat enzim lipase, dimana fungsi enzim lipase pada lambung ini adalah memecah trigeral serida menjadi asam lemak bebas dan 2 monosilglicerol. Kemudian, selanjutnya adalah organ aksesori. Ada hati dan empedu. Hati membuat cairan pencernaan yang disebut cairan empedu yang membantu mencerna lemak dan beberapa vitamin. Saluran empedu membawa empedu dari hati gantong empedu untuk penyimpanan atau kohusus halus untuk digunakan. Empedu sendiri mengandung zat warna bilirubin dan bilifebrin yang menyebabkan kotoran sisa pencernaan berwarna kekuningan. Empedu berasal dari rombakan sel darah merah atau eritrosit yang tua atau telah rusak dan tidak digunakan untuk membentuk sel darah merah yang baru. Fungsi empedu sendiri yaitu memecah molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk suatu emosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ines. Selanjutnya ada pangkeas. Pangkeas ini menghasilkan enzim pencernaan atau geta pangkeas atau just pangkeas dan hormon insulin dan glokagon. Hormon insulin ini berfungsi untuk menurunkan gula darah sedangkan hormon glokagon berfungsi untuk meningkatkan gula darah. Pengeluaran geta pangkeas ini dipengaruhi oleh hormon yang diseskiasikan oleh dinding dodenum. Hormon ini ada seketin dan kolesi sofinin. Hormon seketin ini akan merangsang produksi dan pengeluaran geta pangkeas sedangkan hormon kolesi sofinin akan merangsang kantong abdu mengeluarkan gelus untuk mengekuluskan enak. Next. Geta pangkeas ini banyak mengandung enzim dan proenzim. Untuk melakukan kerjanya, geta pangkeas ini memerlukan nilai pH yang lebih tinggi daripada pH yang berada di lambung, yang seperti dijelaskan oleh nisina, yaitu pH 1-2. Geta pangkeas ini mengandung natrium disarbonat yang mampu menentralkan son asam, sehingga nilai pH-nya itu 7 atau 8. Same ini, itu adalah makanan yang telah melewati lambung yang berbentuk semisair atau berbentuk seperti itu. Selanjutnya ada enzim-enzim di pangkeas. Melalui enzim endroxinase yang terlepaskan oleh dining dodenum, enzim triptinogen ini berubah menjadi triptin yang dapat menunjukkan protein dan aktifkan triptinogen lainnya. triptinogen ini merupakan bentuk tidak aktif dari enzim triptin. Lalu ada enzim amilopsin atau amilase pangkeas. Enzim ini mengubah zat tepung amilum menjadi gula yang lebih segera atau maltopah. Selanjutnya ada seapin atau lipase pangkeas. Enzim ini mampu memecat rigi selidam, jadi 2 asam lemak lebas dan 1 asam lemak lebas. Di sini ada pencanaan protein oleh enzim pangkeas. Triptinogen ini bergerak dari pangkeas menuju ke salus dan berubah menjadi triptin dengan bantuan enzim entropeptidasa atau enteroxinase. Lalu ada kai-mort triptinogen berubah menjadi kai-mort triptin dengan bantuan enzim triptin. Nah, kai-mort triptinogen ini berfungsi untuk mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, amino, dan peptida. Pada enzim triptin itu berfungsi untuk memencet protein menjadi pepton. Lalu ada proelastase berubah menjadi elastase dengan bantuan enzim triptin. Elastase ini berfungsi untuk menurunkan protein elastin. Lalu ada prokarboxypeptidase berubah menjadi karboxypeptidase. Nah, karboxypeptidase ini berfungsi untuk melepasan atam amino ujung terminal C pada rantai polipeptida. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus ini terdiri dari tiga bagian, yaitu dodenum, jejunum, dan leung. Proses pencernaan dan penyelapan makanan dalam usus halus ini dibantu oleh gerakan perisaltik khusus. Gerakan perisaltik ini terjadi akibat kontraksi dan relaksasi dini otak usus halus sehingga menghasilkan gerakan seperti gelombang atau mermas. Nah, selain untuk membantu makanan melewati khusus, gerakan perisaltik ini juga membantu makanan agar tercampur dengan enzim-enzim yang berada di pangkaya. Lalu, makanan yang telah diubah menjadi bentuk spesial akan diserap oleh usus dan diedarkan oleh darah. Next. Selanjutnya, dodenum. Dodenum ini terletak bekas dengan pelanjar pencernaan sehingga lebih mudah menerima enzim pencernaan dari pangkaya serta serangan kudu dari hati. Selama terjadi dalam dodenum, makanan akan diurahkan menjadi jajat. Jajat tersebut itu akan memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana. Selain enzim dari pangkaya, dinoskala juga menghasilkan enzim maltase, laktase, sukrase, trikin, dan entrokinase. Yang bisa kita lihat, kalau enzim maltase ini akan mengubah maltose menjadi glukosa. Lalu laktase mengubah laktosa menjadi glukosa atau galakosa. Sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa atau sukrosa. Enzim trikin mengubah pepsin menjadi amino. Dan entrokinase mengubah pepsinogen menjadi trikin. Selanjutnya ada di junum. Pada dinim usus halus terdapat penjelan-penjelan kecil yang disebut cili. Dan ada juga yang bentuk lebih kecil lagi disebut mikrosili. Cili ini tidak hanya ada di junum saja, tapi di seluruh usus halus. Ada di duodenum dan di ileum juga. Nah, dinim cili ini, di dalamnya itu banyak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limpa atau lakleal. Dan tili dan mikrosili ini berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan usus halus sehingga dapat memaksimalkan penyerapan nutrisi. Nutrisi yang diserap oleh tili ini akan ditransfer ke kembuluh darah. Pada jejunung ini akan menyerap glukosa, asam amino, dan asam emak. Nah, setelah makanan itu masuk ke duodenum, sangkres mulai mengeksesikan garang mempedul dan sosial lipid satein. Nah, garang mempedul itu mengubah gula-gula-gula-gula atau gumpalan-gumpalan lemak menjadi butiran kecil atau droplet. Dan itu akan tertempur dengan time yang bisa kita sebut emosifikasi. Nah, dengan adanya emosifikasi ini, lemak dapat bisa dicena oleh enzim lipah setang kreas. Nah, garang mempedul ini disekredasikan oleh hepar menuju duodenum. Ketika konsentrasi garang mempedul dalam husus tinggi, maka lemak dan garang itu akan berinteraksi secara spontan untuk membentuk misel. Nah, misel ini terdiri dari zat fibrofobik seperti kolesterol, asam emak, dan monoglicerida. Nah, karena sehubung bagian luar misel itu dapat larut dalam air, produk pencernaan lemak yang tidak larut air dilarutkan oleh zat larut lemak di inti misel. Nah, sehingga misel ini menjadi transportasi lemak menuju breast butter epithel introsit. Asam lemak, monoglicerida, dan kolesterol ini akhirnya berdifusi keluar dari misel. Asam lemak dalam rantai karbon kurang dari 10 sampai 12, itu akan diabsorsi secara langsung melalui sistem linfatik. Sedangkan yang rantai karbonnya itu lebih dari 10 sampai 12 akan mengalami esterifikasi kembali menjadi triglycerida. Nah, triglycerida ini akan bergabung membentuk butir-butir yang dibungkut oleh selatukan protein. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, ada, di sini ada butiran-butiran kecil yang dibungkut oleh protein. Nah, itu akan, itu namanya kailwamitron. Nah, kailwamitron itu akan diangkut melalui ketambululateal yang ada di dalam, di dalam gili. Next. Selanjutnya ada ileum. Nah, fungsi utama dari ileum ini akan menyerap hidup-hidup gigi yang belum terserap oleh dodenum atau gigi nom. Nah, pada ileum ini biasanya menyerap vitamin B12 dan biara kempedul yang akan didalur ulang menjadi siaran kempedul. Lalu, ileum juga dapat menyerap elektrolit seperti pancium dan menyerap hidup gigi. Nah, ini di samping ada gambar bagian dalam kili ya. Di sini terdiri dari kempeluluh kapiler dan lakkeal. Makanan yang berupa seperti glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air itu akan diserap kempeluluh kapiler. Sedangkan asam lemak dan gisterol akan diserap oleh kempeluluh lakkeal. Lalu, ileum juga berperan dalam mengatur katuk ileuska atau katuk bau ini. Katuk ileuska atau katuk bau ini terdapat di perbatasan usus halus atau di perbatasan usus halus dan usus besar. Katuk ini tuh berfungsi agar penyerapan yang dialirkan ke usus besar itu tidak kembali ke usus halus. Next. Di sini ada proses pencernaan protein. Protein diubah menjadi polipeptida dengan bantuan enzim pepsin di lambung. Lalu, polipeptida akan diubah menjadi peptida dengan bantuan enzim kriptin dari pangkayaan. Lalu, peptida akan diubah menjadi asam amino dengan bantuan enzim erotin yang diproduksi oleh usus ileum. Next. Selanjutnya ada usus besar. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan diserap kembali di usus besar. Fungsi utama usus besar ini yaitu mengerap air, mineral, dan citamin. Usus besar tidak mempunyai juli karena pendagian besar zat itu telah diserap di usus halus. Nah, pada usus besar ini terdapat bakteri E. coli yang dapat membantu proses pembosokan cisa makanan dan menghasilkan citamin. Next. Melalui gerak testasi, cem ini diangkut dari kolon ascendant ke kolon transusum lalu ke kolon descendant. Nah, selama proses tersebut air yang tergantung di cem itu dikeluarkan sehingga kotoran akan berbentuk padat. Nah, kotoran tersebut akan disimpan dalam kolon stigmoid sampai ada terasa dorongan. Next. Usus ini menghasilkan getah yang disektesnya lektondial brunner dan lidocon. Nah, getah tersebut mengandung enzim-enzim. Enzimnya ada amino peptidase. Nah, amino peptidase ini berfungsi untuk memecah ikatan peptida di samping asam aminoin terminal pada kolipeptida dan oligopeptida. Selanjutnya, oleh di peptidase akan membelaskan asam aminonya. Lalu ada enzim disakaridase. Nah, enzim ini berfungsi untuk memecah molekul glukosa dari oligosakarida dan disakaridase. lalu ada enzim fosfatase. Enzim ini berfungsi untuk melepaskan fosfat dari senyawa hetosafosfat, glisterofosfat, dan nukleotida. Lalu ada enzim polinukleotidase. Enzim ini berfungsi untuk memecah asam nukleat menjadi nukleotida. Lalu ada nukleotidase yang bekerja pada nukleotida yang mengandung guanin dan hiposantin. Lalu ada fosfolipase yang bekerja pada fosfolipid sehingga dihasilkan glisterol, atau memak, asam fosfat, dan polin. Next. Nah, setelah kotoran tersebut disimpan di kolon sigmoid, akan ada gerak prostatik yang mendorong kotoran tersebut keluar dari kolon sigmoid ke dalam hektum. Nah, setelah itu akan disuarkan oleh anus. Seperti fungsi anus yang kita ketahui, yaitu berfungsi untuk membuang zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh atau yang bisa kita sebut itu feset. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atari. Baik, terima kasih, Ines. Jadi, selanjutnya kita masuk ke dalam penyerapan atau absorpsi. Nah, jadi penyerapan adalah suatu proses yang dilakukan tubuh untuk mendapatkan energi dari nutrisi yang terdapat dalam tubuh. Nah, nutrisi ini terbagi berbagai macam-macam, mulai dari kayak makromolekulnya bentuk vitamin, protein, fat, mineral, dan karbohidrat. Next. Nah, pertama, pendahuluan mekanisme ini, absorpsi, dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme transport, pasif, pasif transport, dan aktif transport. Nah, untuk pasif transport ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah diffusion atau simple diffusion. Ini adalah suatu perpindahan di mana dia berpindah dari high concentration gradient to low concentration gradient. Dan pasif transport yang kedua itu adalah facilitated diffusion, di mana dia perpindahannya menggunakan suatu jalur khusus atau menggunakan sel-sel tertentu untuk menarik nutrisi tertentu ke dalam intraseluler. Dan mekanisme yang kedua yaitu adalah aktif transport, di mana aktif transport ini dia menggunakan pompa ionatrium dan kalium untuk memasukkan nutrisi dari ekstraseluler ke dalam intraseluler. Nah, pada aktif transport ini dia memerlukan energi berbentuk ATP dikarenakan untuk melawan dari alur dari gradient konsentrasi di ekstraseluler dan intraseluler. Next. Yang pertama, penyerapan asam amino. Nah, jadi pertama-tama asam amino ini berbentuk dari makro-molekul protein. Pertama, protein ini akan dicerna di dalam usus halus untuk membentuk polipeptida chain atau rantai polipeptida. Lalu, rantai polipeptidenya ini dia akan dicerna oleh enzim bernama pepsin untuk membentuk polipeptida. Lalu, polipeptida ini akan dilanjutkan ke dalam usus halus. Di dalam usus halus akan dicerna lagi, dipotong lagi oleh tripsin, chemo-tripsin, dan protase untuk membentuk asam amino. Ketika sudah menjadi asam amino, baru dapat bisa diserap di dalam usus halus. Di sini, di kanan terdapat suatu mekanisme penyerapannya mulai dari facilitated transport dan actrice transport. Untuk facilitated transport ini dia akan masuk ke dalam brush border atau filly. Di dalam sini dia ditarik dengan yang namanya binding protein tertentu. Selain itu, terdapat actrice transport di mana amino asidnya akan bermasuk berbarengan dengan Na+, saat dia melakukan pompa ion. Ketika sudah di dalam, amino asidnya akan berpindah ke dalam blowstream atau pembul darah. Sedangkan untuk Na+, dia akan dikeluarkan ke ekstraseluler. Next. Selanjutnya, kita masuk ke dalam glukosa. Jadi glukosa ini berasal dari karbohidrat yang terpecang menjadi bentuk sederhananya. Pertama, karbohidrat ini akan dicerna dulu di mulut menggunakan enzim amylase untuk membentuk maltosa. Lalu, maltosanya ini akan dilerurkan ke dalam usus halus untuk dicerna kembali menggunakan enzim maltase untuk mengubah glukosa. Glukosa ini diserap pada bagian usus halus di jenum dan glukosa berfungsi sebagai sumber energi pada tubuh. Nah, ini di kanan terdapat mekanismenya kurang lebih hampir sama seperti asam amino yang membedakan adalah tentang transporternya. Jika asam amino itu mempunyai banding protein di sini dia mempunyai transporter protein yang bernama SGLT untuk facilitated transporter. Sedangkan untuk transporter lainnya menggunakan sel-sel dia mempunyai yang namanya gluk. Gluk ini banyak jenisnya mulai dari gluk 1, gluk 2, dan lain-lain. Ini didasarkan dari jenis gulanya yang akan diserap. Selain itu glukosa juga memiliki transporter menggunakan aktif transporter. Di sini terlihat di bawah kanan terdapat ada pompa ion Na+, dan K+, yang menandakan bahwa terjadi aktif transporter. Next. Selanjutnya masuk ke dalam lipid. Jadi absorsi lipid atau lemak ini pertama lemak dipecah dulu dengan dicampurnya dengan garam empedu atau bil salt untuk mendapatkan bentuk-bentuk kecil yang dinamakan misel. Nah misel ini akan ditarik oleh pankreatik lipase ke dalam sel mukosa. Dalam sel mukosa dia akan disintesis triglycerida dan membentuk yang namanya kilomikron. Di kilomikron ini itu akan dilarikan ke dalam sel limfatik untuk diedarkan lemaknya. selanjutnya kita masuk ke dalam vitamin. Jadi untuk vitamin yang larut air yang berasal dari makanan ini akan diserap di usus halus sedangkan untuk vitamin yang disintesis oleh mikroba akan diserap di usus besar. Untuk sebagian besar vitamin menggunakan sisi transportasi absorbi yang dimediasi dengan pembuah spesifik. ini artinya berarti dia menggunakan facilited transporter. Vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K diserap dari lumen usus menggunakan mekanisme yang sama yang digunakan untuk penyerapan lipid lainnya. Vitamin dimasukkan ke dalam sel campuran dengan lipid lain dan asam mepedu dilumen usus kecil dan memasuki entrosit sebagian besar melalui difusi. Dalam entrosit mereka dimasukkan ke dalam kilomikron dan diekspor melalui eksocitosis ke dalam buta bening. Untuk vitamin yang larut lemak dia mekanismenya mirip seperti penyerapan lipid yang sebelumnya. Oke, next. Yang pertama untuk vitamin A disini terlihat gambarnya bahwa disini ada contoh vitamin A yaitu retinol. Retinol ini akan dimasukkan ke dalam brosbarger dengan bantuan protein pembawa yang disebut dengan RBP2 dan LRAT DGAT. Nah, setelah itu dia akan ditarik ke dalam intracellular untuk masuk ke dalam limfuduk atau sistem lipatik karena dia bersifat larut dalam lemak. Oke, Nah, untuk vitamin B kita akan berfokus pada yang di tengah di mana ada bulat-bulatan di sini nah, di bulat-bulat di sini dia terlihat bahwa vitamin B ini ditarik oleh suatu protein pembawa yaitu MDR1 yang itu menantakan absorptive vitamin B ini menggunakan mekanisme faciliter transport Next selanjutnya selanjutnya di sini ada vitamin C vitamin C kurang lebih hampir sama seperti vitamin B dia menggunakan facilitate transporter juga dengan nama transporternya itu adalah SVGT satu yang akan menyerap vitamin C di usus besar nah, vitamin B cerita lagi untuk menyatakan bahwa vitamin B juga diproses atau diserap itu di dalam usus besar sama seperti vitamin C yang larut dalam air Oke, next Selanjutnya vitamin D eh, vitamin D maksud saya vitamin D sendiri dia akan diasorsi sama seperti penyerapan lipid di mana vitamin D ini akan dibentuk menjadi bentuk kilomikron yang akan dibentuk di dodenum lalu diserap oleh suatu facilitated transport disini di bawah kiri terdapat nama reseptornya yaitu adalah sel-sel yang akan menyerap vitamin D yaitu CD36 SBMB1 dan NPC C1L1 untuk diserap ke dalam intracellular next nah, untuk vitamin E vitamin E kurang lebih mirip seperti yang D disini juga akan dibentuk dulu ke dalam bentuk misel lalu akan diserap oleh suatu facilitated transport disini ada SRB1 CD36 NPC1L1 dan lain-lain lalu dibentuk ke dalam kilomikron dan akan ditransport ke dalam sistem lipatik next untuk vitamin K dia sama seperti sebelumnya bahwa disini ada transport protein yang membedakan adalah namanya yaitu adalah K, MK7 dan B18 untuk dimasukkan ke dalam sistem linfatik atau laktel next nah, berlanjut ke dalam mineral jadi mineral pada tubuh berada dalam bentuk elektrolit anion atau bermuatan negatif dan kation atau bermuatan positif mineral dikelompokkan menjadi dua yaitu mineral makro dan mineral mikro mineral makro yaitu mineral yang jumlahnya dalam tubuh lebih dari 0,01 atau 100 ppm dari bombo tubuh dan mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 100 mg per desiliter next nah, untuk mineral makro contohnya itu adalah kalsium jadi penyerapan kalsium ini di lumen usus saluran darah membutuhkan protein pembawa yang disebut kalsium binding protein yang terdapat pada dinding usus salus disini di kanan terdapat suatu penyerapan dimana dia menggunakan suatu jalur khusus dimana disini namanya tight conjunction atau sel pembawa yang disebut TRPV6 next nah, untuk selanjutnya terdapat fosfor jadi fosfor diserap di usus salus melalui dua mekanisme yaitu transport aktif dan difusi pasif nah, untuk yang atas ini menggunakan transport aktif dimana disini ada pertukaran pompa ion yaitu KA plus dan NA plus sedangkan untuk yang difusi pasif itu yang berada di bawah dimana dia memasuki ke intraseluler menggunakan jalur khusus next selanjutnya penyerapan natrium terjadi secara proses aktif yang merlukan energi nah, disini terdapat gambarnya disini penyerapan natrium dia juga menggunakan pompa ion dan ini adalah pompa ion dan kalium jadi penyerapan natrium ini sendiri berdasarkan dari pompa ionnya sehingga nanti yang telah diserap beberapa tidak dikeluarkan gitu nice selanjutnya absorsi magnesium jadi magnesium diabsorsi di usus salus menggunakan protein pembawa dan simple diffusion ini gambarnya di yang kiri TRPM ini adalah suatu protein pembawa sedangkan untuk simple diffusion ini yang disebut yang di tengah-tengah yang disebut cloudine atau tight conjunction next nah, selanjutnya berlanjut ke mineral mikro jadi untuk mineral mikro contohnya adalah besi jadi penyerapan zat besi atau efe terjadi apabila efe sudah terpisah dari bahan organik seperti protein dan efe 3 yang sudah direduksi menjadi efe 2 oleh HCL lambung dan vitamin C penyerapan terjadi di dunium usus salus disini seperti yang digambar besi diserap menggunakan suatu transporter yang disebut hemat transporter dan beberapa sel-sel pembawa yang disini contohnya adalah di MP1 untuk masuk ke brush border lalu dialirkan ke dalam suatu pembuluh darah next selanjutnya contoh mineral mikro yang kedua yaitu adalah tembaga penyerapan tembaga terjadi di dalam lambung dan bagian di dunium usus salus serta dilakukan dengan bantuan metal metalotionin yaitu suatu protein pengikat tembaga nah disini untuk tembaga sendiri dia menggunakan facility transport dengan pengikat tembaga yang dimana namanya itu adalah metalotionin untuk memasuki suatu brush border dan penedaran darah next nah yang mineral mikro ketiga yaitu adalah mangan jadi untuk absorpsi mangan dalam darah memerlukan khusus bantuan protein khusus yaitu tramanganin sebagai pengikat mangan untuk ditransport ke dalam pembuluh darah jadi gambarnya cukup simpel dimana mangan-mangan akan diikat oleh tramanganin lalu dimasukkan ke dalam entrosit dan di dalam entrosit dia akan dimasukkan ke dalam intraseluler lupa pembuluh darah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh next nah baik sekian dari proses presentasi kami berikut terdapat daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kami sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh